Satu lagi nih, makanan Jepang yang bisa menggunakan udang sebagai isiannya, sushi. Ada banyak jenis sushi yang sering kita jumpai. Kali ini, unil mau buat beberapa jenis. Salah satunya yang paling sederhana, yaitu norimaki. Sesuai namanya norimaki, sushi ini menggunakan nori sebagai pembungkus bagian luar. Berbeda dengan uramaki yang menjadikan nasi sebagai pembungkusnya. Nah, isiannya unil pilih kiwuri nih, arias timun Jepang, udang yang sudah dimasak, alpukat, selada, wortel serut, dan mayonaise. Kalau sudah tersusun rapi, baru deh kita gulung-gulung. Eh, hati-hati saat menggulung ya, supaya nasi dan isiannya gak hancur. Gulung perlahan, biar saling menempel dan padat. Biar kelihatan enak dipandang, susun sushi dengan rapi. Lalu beri topping spicy mayo, abon, dan edible flower. Sebagai salah satu penghasil rasa umami yang asli, bentuk udang juga bisa jadi inspirasi loh. Contohnya kayak udang imitasi kayak gini nih. Tapi ngomong-ngomong, perlatingan saya bagus gak? Udah mirip kan kayak yang punya chefnya? Udah, saya mau makan dulu ya. Dadah! Wah, ada-ada aja deh Kak Vindel. Masa, hasil pelatingannya dituker sih. Ya, 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 ya.